Oke teman-teman, kali ini saya terapi Pak Saripuddin dari warga Kota Palopo sudah 2 tahun struk dan tidak bisa bicara ya? Betul ya? Tidak bisa bicara. Jadi teman-teman, saya menganggap ini penting saya bagikan karena ada begitu banyak orang yang tiba-tiba terserang struk dan tidak bisa bicara. Saya akan kasih tutorialnya sekaligus saya terapi Pak Saripuddin yang sudah 2 tahun struk dan susah bicara. Air liur menetes terus, lidah pendek. Saya akan kasih tutorialnya. Teman-teman jangan panik ketika ada orang yang struk dan mulut miring. Ini yang dipijit nih. Tuh di bagian bawah telinga ke arah bawah begini. Nah dipijit begini ke arah bawah dari arah telinga ke bawah begini. Nah setelah itu di sebelahnya juga teman-teman dipijit-pijit seperti ini. Kemudian kita tekan. Ditekan di bagian pundak ini ya. Di bagian pundak ini ditekan. Tekan-tekan itu untuk merelaksasi dan membuat suplai oksigen ke otak makin meningkat supaya rasa pusing yang timbul. Ya otot yang tegang di bagian leher itu bisa hilang. Ya bisa sembuh. Nah sekarang teman-teman biasanya orang yang struk itu yang paling kaku di bagian ini. Nah jadi kita harus pijat begini. Kadang-kadang ada orang yang kena struk itu terkunci di sini ya. Terkunci pada bagian ini. Sehingga membuat air niur selalu keluar dan lidah pendek. Betul ya. Nah ini lidah pendek. Nah sekarang teman-teman cara untuk membuat lidahnya supaya panjang. Nah ini ditekan di sini dulu. Setelah ditekan baru ditarik ke bawah begini. Baru setelah itu cari urat ini teman-teman. Urat di sini yang mengarah ke otak. Urat ini berfungsi untuk suplai oksigen. Menyeimbangkan suplai oksigen dari dan ke bawah. Ya sampai ke rongga otak. Nah kita pijat dulu. Ditekan-tekan di pinggir teman-teman. Kemudian ini diambil kiri kanan ditekan begini. Sekarang coba keluarkan lidahnya Pak. Lidahnya kasih keluar. Nah ini sudah mulai keluar. Sebelumnya tidak seperti itu ya. Ini sudah panjang. Sekarang Bapak coba berbilang. Saya mau sembuh. Luar biasa. Sebelumnya tidak bisa ya. Ini anak beliau ya. Kami di Kota Paloko, Sulawesi Selatan Indonesia. Jadi saya kasih tutorial teman-teman. Cara terapi bicara stroke. Ini dipijat dari atas ke bawah dulu begini. Dari atas ke bawah begini. Ini bikin kepala jadi ringan Pak ya. Iya. Iya. Nah. Kemudian di sebelah kanan. Sebelah kiri juga sama. Dipijat. Setelah itu teman-teman. Pijat pada bagian samping ini ya. Pijat pada bagian samping. Ujung rahang disini ya. Disini teman-teman dipijatnya. Dipijat-pijat ringan. Jangan keras. Begini saja. Seperti ini ya. Kemudian. Pijat pada bagian urat yang di kiri kanan ini. Diambil sedikit saja. Cara mengambilnya begini teman-teman. Tuh. Diambil begini saja. Ringan-ringan saja. Supaya suplai oksigen ke otak meningkat. Dan pita suara terbuka. Oke. Nah sekarang. Saya ingin mengajak Pak Saripudin untuk bicara. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Lima. Enam. Enam. Tujuh. Tujuh. Delapan. Delapan. Sembilan. Dua. Sepuluh. Sepuluh. Mantap. Iya. Ini enaknya ya. Belum pernah seperti itu sebelumnya? Dua tahun tidak bisa. Tidak terlalu jelas. Tidak terlalu jelas. Sekarang sudah jelas. Coba. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini mantap teman-teman. Subscribe. Like. Dan bagikan video ini. Supaya banyak orang yang tahu. Bagaimana cara dan pertolongan pertama. Pada orang yang stroke. Yang mengalami susah bicara. Yang mengalami lidah pendek. Yang mengalami mulut miring. Bantu orang lain. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Teman-teman. Subscribe video ini. Ya. Subscribe channel kami. Untuk mendapatkan informasi. Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi Pak Saripudin ini. Dua tahun tidak bisa bicara ya. Tadi waktu masuk. Mulutnya miring. Iya. Nah. Di terapi pertama. Tadi pada saat masuk. Ini baru terapi pertama. Pemijatan pertama. Teman-teman. Nah. Ini masih ada goyang-goyang sedikit. Ini dipijat lagi di bagian ini. Teman-teman ya. Supaya lidah. Keluar dengan normal. Dan. Air liur tidak menetes lagi. Karena apa? Biasanya orang yang terseran stroke. Itu susah menelan. Kadang kalaupun menelan. Itu biasa tersedak. Nah. Nasani. Kalau minum air. Kalau minum air biasa tersedak Pak ya. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah. Itu tadi ada menguap. Teman-teman itu menandakan. Bahwa suplai oksigen ke otak sudah meningkat. Jadi teman-teman. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Supaya bisa jadi bermanfaat. Bagaimana Pak Saripudin? Senang bisa bicara? Senang sekali? Senang. Senang bisa bicara Pak ya? Pening berjara. Senang sudah bisa bicara. Alhamdulillah. Nah. Jadi teman-teman. Bagaimana perasaan anaknya? Lega. Lega. Rasanya senang bisa melihat Bapak bisa bicara ya? Nah. Itu teman-teman. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Supaya kami bisa menjangkau lebih banyak orang. Dengan pengetahuan. Bagaimana cara pijat untuk orang yang stroke. Yang mengalami susah bicara. Kemudian. Susah menelan. Dan. Air liur sering menetes. Jadi teman-teman. Ini praktiknya sederhana saja. Tidak perlu keras. Tidak perlu frontal. Dipijat-pijat ringan saja. Alhamdulillah. Pak Saripudin lidahnya sudah bisa keluar. Dan. Juga bicara sudah mulai jelas. Senang Pak Saripudin ya? Senang. Ketemu saya senang Pak? Iya. Iya. Nah. Lihat biasa. Nah. Justru kalau stroke kanan begini. Biasanya teman-teman. Kadang nyambung. Bicaranya tidak. Tidak nyambung ya. Kadang ditanya ke kiri. Malah jawabnya. Ke kanan. Tapi itu bukan gangguan. Jiwa teman-teman ya. Nah ini. Orang menguap. Itu meningkat suplai oksigen ke otak. Iya. Bagikan videonya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Like. Dan jika ada pertanyaan seputar stroke. Silahkan tulis di kolom komentar. Saya Muhammad Mukmin. Tukan pijat refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo. Mengucapkan terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi video yang bermanfaat di Youtube. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb.